Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman teman saya nih kebetulan menemukan bunga ajaib sekaligus buah ajaib nih ya Dari berbagai pohon wijaya kusuma atau bunga wijaya kusuma saya baru ngeliat ini yang keluar buahnya Nah bunga wijaya kusuma ini teman teman gak cuman digunakan sebagai tanaman hias yang jelas Bunga wijaya kusuma ini juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai terapi penyembuhan Untuk sakit misalnya TBC, sesak napas, nyeri lambung, radang tenggorokan dan juga sebagai herbal Buat solusi yang hari ini mungkin mengalami pendarahan atau keguguran ya Lebih tepatnya keguguran Berdasarkan riset dari para dosen fakultas pertanian dan fakultas kedokteran dari Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor Menyimpulkan bahwasannya bunga wijaya kusuma ini teman teman Punya kandungan jat anti radang dan anti pendarahan Jadi kalau kita lihat ya mungkin hampir sama atau mirip dengan seperti bunga krisan Yang punya sifat mukolitik untuk meluruhkan jat jat asing yang biasanya merugikan di dalam tubuh Nah yang gak habis pikirnya teman teman jujur aja saya sudah bertahun-tahun bahkan punya bunga wijaya kusuma ini juga dulu Gak pernah ada yang berbuah ini ada buahnya bunganya ya Kemungkinan besar berbuah hanya untuk pohon yang bunganya kecil-kecil kayaknya Soalnya saya dulu pernah punya yang besar-besar Daunnya besar-besar gitu Tapi bunganya besar-besar gitu ya Gak pernah berbuah Baru ini yang saya lihat ada buahnya yang kecil-kecil Nah mitosnya nih teman teman Katanya ya kalau ada orang yang punya tanaman bunga wijaya kusuma ini Atau melihat bunga wijaya kusuma ini mekar Itu segala permintaan ataupun keinginannya akan mudah terkabulkan Nah yang jelas itu sih mitos gitu ya Kalau aku sih mitos Karena yang memberikan itu semua pasti adalah Allah atau Tuhan yang Maha Esa gitu Yang kedua lagi nih ada mitos lain lagi juga Sama seperti buahnya ketika kita melihatnya mekar di malam hari Nah buah ini pun katanya nih kalau dimakan Itu bisa juga untuk seperti itu gitu Akan memudahkan membuka aura seseorang Terus juga untuk mencerahkan karir seseorang itu gitu Artinya seperti kayak bedah aura lah gitu ya Nah saya nggak tahu itu benar atau tidaknya Semuanya kembali kepada kepercayaan masing-masing Karena memang jelas bunga ini pun sangat sulit ditemukan Nggak semua pohon bunga wijaya kusuma itu berbuah Bahkan yang kecil sendiri pun bisa jadi bertahun-tahun dulu dirawat Baru dia mau berbuah Kalau melihat sepintas buahnya teman-teman itu hampir mirip seperti buah naga Atau dragon fruit ya bedanya ini hanya kecil ya Bedanya kecil sebesar ibu jari lah kurang lebih seperti itu Nah kalau dibilang rasanya sih nggak terlalu manis Nggak seperti buah naga yang banyak airnya dan agak manis Agak langu lagi kalau bahasa Jawa ini dia nggak langu nggak terlalu manis Nah ini makanya saya makan dulu lepas dari mitos itu semua Hanya pengen membuktikan rasa dari buah wijaya kusuma ini Nah bahkan ini sebagian besar masyarakat di Jawa mungkin Yang punya aliran istilahnya apa ya kalau kita bilang ya Kejawen mungkin ya Kejawen dan sejenis seperti itu Sangat mengkeramatkan bunga ini terutama buahnya Ada yang untuk kecantikan Mungkin ada juga yang bisa dipakai seperti buat susuk gitu Dan segala macemnya gitu ya susuk yang ditelan maksudnya Dengan ritual-ritual tertentu Nah tapi saya nggak pakai ritual-ritual itu Saya makan aja untuk membuktikan rasanya Di luar dari manfaatnya kita serahkan kepada Allah SWT Nah mungkin itu aja teman-teman bagi yang sudah pernah punya mungkin buah Tanaman wijaya kusuma seperti ini Silahkan kalian bagikan di komentar di bawah video ini Untuk kita bisa bertukar pikiran Ataupun bisa sebagai bahan informasi ke teman-teman yang lainnya Apalagi kalau ada pengalaman mistis Mungkin akan lebih seru lagi kira-kira seperti itu Ya mungkin itu aja ya yang bisa saya ulas mengenai bunga dan buahnya Pohon wijaya kusuma atau buah seri rezeki ini Aneh, unik dan memang susah dicari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh